mohon izin Pak Rektor saya buka masker Pak supaya di teman-teman di rumah bisa melihat wajah sekagus kenal gitu Om swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua namo budaya salam kebajikan salam harmoni ini luar biasa salam harmoni dan saya tadi lihat ini kayak mudra gitu ya yang sama-sama kita hormati kita banggakan rektor Universitas Pendidikan Ganesa Profesor Doktor Inyuman Jabal beliau ini bukan hanya rektor tapi menurut saya pengelingsir di Bali Utara ya karena pasti karena kesenioran beliau beliau bisa menjadi rujukan dari semua rektor ketua termasuk ketua stah kemudian juga para bupati pasti menjadikan beliau sebagai rujukan dan ini tadi saya mendengar nih sudah dua periode ternyata ya ini membuktikan bahwa beliau itu punya reputasi yang sangat luar biasa dan membangun apa yang disebut dengan harmoni itu tadi yang saya hormati juga para wakil rektor yang hadir secara daring para dekan kepala lembaga dan para guru besar yang bisa hadir di ruangan ini maupun secara daring yang saya hormati juga sahabat saya ini Pak Igeti Sundia ketua stah pukuturan di Universitas atau sekolah tinggi yang sedang tumbuh dan saya tadi bicara sama Pak rektor jangan-jangan kita perlu sister University gitu lah jadi antara undiksa dan stah pukuturan itu bergandengan tangan saling bau-membau memperkuat saya kira itu adalah salah satu jalan kita untuk mencapai kemajuan nggak mungkin kita mencapai kemajuan kalau kita justru di Bali Utara dan juga di Bali ini tidak saling berkolaborasi dan bersinergi gitu para mahasiswa yang hadir Presiden BEM dan juga organisasi-organisasi mahasiswa yang saya banggakan saya cintai yang pertama saya merasa terhormat bisa hadir bertatap muka dengan Bapak-Ibu sekalian karena sebelumnya masih dengan tatap layar gitu ya B ada ada juga apa namanya keterbatasan kalau hanya sekedar tatap layar itu kita ketika tatap muka gini bisa berinteraksi lebih intens begitu secara emosional juga dan spiritual begitu ya interaksi biasanya kalau sekarang telepati sekarang harus betul-betul hati dan rasa kita hadir di sini dan saya terima kasih bisa dihundang ke undiksa dan saya memang sangat kagum sekali dengan Bali Utara ini saya ketika kemarin berapa kali datang ke Bali Utara saya penuh dengan kegaguman karena saya melihat secara istoris nih Bali Utara mempunyai jejak yang luar biasa dalam peradaban Bali kalau kita lihat Hermadatu kemudian kita Jullah kemudian kita Manase Pura Negara Ngebur Anglayang itu menunjukkan bahwa peradaban Bali sebenarnya dimulai juga dari Bali Utara bahkan kalau kita lihat konsep Bali Utara ini sudah nyegara gunung nih Pak ada gunungnya ada segaranya ini sudah cukup lengkap begitu dan itu membuat saya terkagum-kagum karena memang banyak sekali jejak istoris peradaban Bali yang kita miliki di Bali Utara apakah itu membuktikan bahwa Bali itu terbuka terintegrasi dengan global itu sudah cukup lama begitu kalau kita lihat dari jejak pelabuhan yang ada di Bali Utara di Armadatu kemudian kita sebut sebagai Kuti Baning gitu ya satu pelabuhan besar yang memang punya integrasi dengan sistem global itu luar biasa dan tidak hanya kita warisi dari sisi apa historis itu tetapi juga simbolik dan juga spiritual ya karena apa karena di Bali Utara ini kan sikap keterbukaan kita terhadap pengaruh budaya itu luar biasa kalau kita lihat di pura negara ngelaburan ngelayang itu kan ada pelinggih-pelinggih yang membuktikan bahwa kita sangat terbuka ada sang yang Mekah ada sang yang Sunda gitu itu membuktikan Bali di masa lalu adalah tempat yang sangat penting sebagai simpul dari interaksi kita dengan dunia global dan masyarakatnya sangat terbuka menerima berbagai kebudayaan yang masuk ke Bali kita tahu uang kepeng kemudian juga patre-patre China kita tahu juga dari sisi barong kita ada barong landung dan lain-lain itu interaksi kita cukup dalam dengan berbagai kebudayaan yang ada dan itu sekat kira tidak hanya pada masa lalu melintasi waktu ya dan kita tahu di Buleleng atau Singaraja ini adalah ibu kota Sunda kecil dan saya juga melihat pengaturan pengaturan tata ruang kotanya itu sudah didesain sebenarnya untuk ibu kota jalannya besar-besar begitu banyak sekali heritage dan menurut saya kemarin saya keliling sama Ayu Laksmi kemarin melihat heritage di Singaraja ini sangat banyak dan menunjukkan kebudayaan art deko arsitektural art deko yang menurut saya juga menurutkan jejak yang estetik yang sangat tinggi ya kita miliki terutama setelah kolonial dan jangan lupa juga setelah pasca pada masa itu kita juga kelompok-kelompok terpelajar perdebatan utamanya terjadi di Bali Utara ya baliannya Suriakante bawah negara kemudian kita tahu ada gedung kemudian Kertil Jatayu semua perdebatan kaum terpelajar Bali sebenarnya lokus utamanya di Singaraja dan itu membuktikan kota ini bukan kota main-main gitu ya sekarang memang kelihatan sepi tapi di masa lalu tidak pernah sepi dengan perdebatan itu menurut saya satu hal yang luar biasa di kota Singaraja dan ternyata karena dia menempati lokus yang penting dalam dunia kasana ilmu pengetahuan dan pendidikan di Bali maka buleleng dan Singaraja ini di apa namanya di representasikan di diharapkan menjadi kota pendidikan gitu ya Pak Rektor ya memang ini satu hal yang harus dibangun reputasinya saya ingin masuk dulu ke sini Pak Rektor reputasi sebagai kota pendidikan ini kan perlu dibangun tidak turun begitu saja ya memang kalau kita lihat dari historisnya banyak orang sekolah di Singaraja baik SMA nya semua Singaraja orang-orang hebat di Bali itu sekolahnya dulu SMA nya di Singaraja atau ikipnya dulu banyak sekali memiliki lulusan dari sini tetapi reputasi ke depan tidak mudah juga tidak begitu saja kita harus mewarisi apa yang sudah didapat di masa lalu tapi harus dibangun reputasinya seperti halnya kota Jogja kota pendidikan kota kota Malang kota Bandung karena kota pendidikan itu sekarang ini dalam era millennials atau era disrupsi ini kan sangat dekat dengan apa yang disebut dengan kreatif dan inovatif jadi kota pendidikan itu identik juga dengan creativity dan inovasi karena kalau kota pendidikan itu mati hanya sekedar kota untuk menuntut ilmu itu akan tidak akan punya reputasi yang menasional dan global biasanya kota pendidikan itu punya apa namanya apa namanya punya ikutannya gitu seperti Jogja ketika kota pendidikan kan dia ditambah dengan munculnya creativity atau creative hub atau creative innovation space dan lain-lain jadi kota itu selalu diikuti dengan kreativitas dan inovatif lahirnya kreativitas dan inovatif dan untuk membentuk itu harus ada ekosistemnya jadi kalau menurut saya ini menjadi PR bersama kebetulan Pak Rektor jadi sesepuh Bali Utara ya dalam dunia pendidikan sebaiknya di Bali Utara kita membangun ekosistem yang baik dari sisi pendidikan dimulai dengan infrastrukturnya tadi sudah Pak Rektor sudah cukup banyak melakukan sesuatu untuk infrastruktur Pak Ketua stah juga sedang membangun ini kok ini ini generasi pembangunan begitu ya sekarang ini tetapi tidak cukup dengan infrastruktur building saja kebangunan tetapi juga harus dibangun sebuah sistem yang mensupport itu misalnya infrastruktur digitalnya harus betul-betul kuat karena kita ingin saya juga teman dorong teman-teman sah untuk menjadi smart campus gitu smart campus itu atau kampus yang smart itu muncul kalau kita punya infrastruktur digital yang yang cukup handal ya dan memang kreativitas itu harus didorong dengan memperbanyak space-space atau ruang-ruang untuk kreativitas inovasi jadi kalau kampus yang punya infrastruktur digital ditambah dengan ruang-ruang inovasi dan ruang-ruang kreatif di publik maupun di kampus akan sangat bagus sekarang ini banyak sekali kota yang membuat apa yang disebut dengan kreatif hub saya kira di Buleleng sudah banyak teman-teman mulai masuk dalam jejaring kreatif hub itu dan berjejaring dengan kota-kota lain kreatif hub itu bisanya kita masukkan perbanyak itu apa yang disebut dengan space-space untuk munculnya apa walking space dan lain-lain untuk kepentingan mahasiswa maupun umum ya Nah termasuk gimana cara kita menonjolkan kota pendidikan itu yang paling kuat itu adalah perstakaan dan dan museum ya kalau kita nggak punya apresiasi terhadap masa lalu kalau kita lihat kota pendidikan apresiasinya pada dua hal ini juga perpustakaan yang lebih baik ya apalagi sekarang kita bicara soal perpustakaan digital gitu dan juga museum museum itu adalah inspirasi dan juga kebanggaan kita masa lalu serigus untuk mengatakan kita harus bisa mampu ke depan seperti itu jadi saya harap Pak Rektor sebagai sesepuh dan juga Pak Kedis Windia juga bisa mendorong kota pendidikan itu betul-betul dibangun ekosistemnya itu yang ingin saya sampaikan dan saya gembira hari ini juga di di apa namanya di undiksa sudah dimulai dengan sesuatu yang menurut saya sangat fundamental dalam pendidikan yaitu mulai dengan core valuesnya saya bicara di teman-teman di kampus di sekolah-sekolah tinggi Universitas selalu melihat bahwa dibalik infrastruktur dan juga kebutuhan kita terhadap hal-hal yang lain kita tidak bisa melupakan core values nilai-nilai utama nilai-nilai yang menjadi dasar yang menjadi inti dari menjadi panduan dan penjuru juga di Universitas itu saya sengaja bikin ini prop Rektor dengan melihat sebuah pohon gitu kalau pohon ya kita bisa menggambarkan kan pohon itu satu sisi dia bisa tumbuh menjulang tinggi jadi menjulang tinggi ke keangkasa dan juga bermanfaat karena dia baik itu daunnya bunganya bisa meneduhi semua kalangan gitu bisa bermanfaat bagi orang banyak tetapi pohon yang menjulang tinggi itu akan semakin kuat gitu dan juga akan bertahan lama jika dia punya akar yang juga sangat kuat jadi ibaratnya kalau mau menjadi Universitas yang punya reputasi internasional dan juga punya menjadi transitor gitu kan itu juga tidak bisa tidak harus diperkuat akarnya akarnya ke bumi ini yang penting juga supaya jangan sampai eksistensi perguruan tinggi dengan reputasi yang sangat luar biasa tingginya itu nggak punya reputasi dan juga pijakan kaki dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan yang dalam masyarakat ini yang selalu saya sampaikan harusnya perguruan tunggi bereputasi ya tetapi menjadi solusi juga dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan persoalan-persoalan kemanusiaan kalau tidak itu ibaratnya menara gading juga gitu ya kita punya reputasi yang luar biasa bagus tetapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan sekitar sekiranya itu harus kita seimbangkan sehingga antara ke atas itu yang naik ke atas penjulang tinggi dengan ke bawah itu betul-betul kita seimbang tantangan kita di dalam konteks sekarang ini di Indonesia kan selalu berhadapan dengan problem mismet gitu kalau kita lihat di slide berikutnya ini mismet antara apa yang di hasilkan oleh perguruan tinggi itu dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja apalagi kita sekarang ini di Indonesia akan menghadapi bonus demografi kan nah saya selalu mengatakan dan ini juga Presiden berapa kali mengatakan bonus demografi di mana usia produktif kita sangat besar itu bisa jadi memang betul-betul berkah gitu tetapi bisa jadi bencana demografi kalau kita tidak siapkan jadi dari awal karena antara jumlah usia produktif yang cukup besar itu dengan apa namanya lapangan pekerjaan dan juga ketersediaannya dan juga kemungkinan dia bisa merespon kehadiran jumlah yang cukup besar itu sering terjadi mismet dan itu akhirnya membuat apa jumlah pengangguran terdidik juga semakin besar ini ditambah dengan anak-anak yang putus sekolah ya karena akses pendidikan yang terbatas yang bekerja tanpa keterampilan jadi ini problem struktural yang kita hadapi dan kita perlu menjadi solusi juga dari persoalan ini yang keberikutnya juga kita berhadapan dengan era hyperkompetisi era kompetisi sejagat yang memang sekarang ini pasar tenaga kerja kita itu sudah terbuka orang bisa bekerja dari mana saja kita banyak tenaga kerja kita keluar satu sisi bahkan orang Bali ini banyak di kapal pesiar banyak di industri kesehatan wellness tourism seperti spa gitu kalau dulu ini suatu kemajuan ya kalau dulu kita ekspornya budak pak kalau lihat sejarah Bali itu kan banyak sekali kita menjual budak nah sekarang tidak menjual budak tapi menjual skill skill kita yang bagus begitu yang bisa berjual kita tawarkan ke dunia dan di sisi lain juga banyak dunia yang atau tenaga kerja atau angkatan kerja dunia yang kemudian masuk ke Bali bahkan dengan era borderless gitu tanpa batas sekarang ini dengan munculnya era internet of things orang bekerjanya sekarang itu tanpa batas bahkan di daerah-daerah saya di Ubud itu muncul apa yang disebut dengan digital nomad digital nomad itu orang yang bekerja punya keahlian untuk merancang programmer data science itu tidak mengenal tempat dia bekerjanya dia cukup asal ada akses internet dia bisa bekerja sehingga orang bisa menjadi digital nomad dimana saja bisa saja dia tinggal di vila-vila di Ubud dia bekerja di sana dia hidup dengan sangat laser dengan sebagai turis tapi dia bekerja mendapatkan remunerasi yang luar biasa dan itu dunia sekarang ini orang bisa bekerja borderless dan hiper kompetisi terjadi dan berikutnya juga kita berhadapan dengan tekanan yang disebut dengan era disrupsi teknologi ini saya kira tadi Pak Rektor sudah menyampaikan gimana kita berhadapan dengan disruption nah inilah dua tekanan besar yang sebenarnya kita hadapi saat ini sehingga Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi merasakan tekanan yang jauh juga lebih besar dibandingkan tekanan yang tempat lain tempat lain mungkin kita sudah tahu bahwa perdagangan sudah sekarang e-commerce gitu orang bisa berdagang bukan buka lapak lagi di pasar tapi sudah buka lapaknya di internet begitu jual produk-produk yang bisa segala sesuatu bisa dijual di internet melalui Tokopedia, Sofi dan lain-lain dan saya kira ini fenomena kita hari ini dan juga transaksi dulunya perbankan itu tidak lagi dengan kantor kita datang ke kantor bank sekarang banyak sekali kantor-kantor bank yang tutup karena tidak diperlukan lagi layanan dalam bentuk fisik gitu jadi sekarang e-banking dan lain-lain sudah muncul online terjadi kemudian juga di dunia kedokteran dunia parmasi sudah mengalami disruption sekarang kita bicara soal konsultasi dokter nggak perlu langsung datang gitu itu kita bisa melalui telemedicine dan kemudian langsung resepnya bisa diantar sampai di rumah itu nggak mungkin kita bayangkan 5-10 tahun yang lalu itu terjadi kita bisa konsultasi dengan dokter bahkan video call video call bisa lakukan kemudian bayar tarifnya kemudian dia kasih resep resepnya dikirim langsung dengan gojek ke rumah itu luar biasa disruption nah di pendidikan itu disrupsi juga besar-besaran dan ini tekanan dan tantangan yang kita hadapi hari ini dan tentu kita harus menyadari ini sebagai sesuatu yang penting untuk kita lihat ini saya sebutkan tadi berbagai perubahan luar biasa terjadi di dunia internet of things, artificial intelligence, big data analysis, advanced robotics, virtual reality itu semua sudah meng-disrupsi bahkan nanti kemungkinan besar kita bisa pakai hologram saja itu kuliah Pak di setel pakai hologram gitu itu membuat metode pembelajaran kita juga berubah nah ini juga mempercepat broken link ya antara kebutuhan dan kemajuan dunia kerja jadi banyak seperti Pak Rektor sampaikan banyak pekerjaan-pekerjaan dan juga pengetahuan skill kita yang kita anggap relevan di masa lalu itu sekarang itu sudah ender lepan gitu bahkan muncul emerging skill dan emerging knowledge bahkan kemudian nanti muncul emerging job pekerjaan baru gitu nah kita lihat saja perubahannya luar biasa signifikan dulu yang sangat menentukan dunia ini secara ekonomi adalah raja minyak ya kan perusahaan-perusahaan minyak global begitu atau perusahaan tambang global sekarang yang menentukan dunia itu bukan lagi raja minyak tetapi Bill Gates yang punya Amazon yang punya Facebook dan Twitter itu semua itu adalah negara-negara kaya dunia baru sekarang ini dan itu menunjukkan bagaimana signifikansi perubahan yang kita hadapi saat ini nah tentu ketika kita berhadapan dengan disruption kita dituntut pertanyaannya bagaimana kita membuat bisa berselancar di tengah perubahan ini itu yang merupakan pertanyaan penting ini sudah sering disampaikan oleh para apa termasuk Bapak Presiden sendiri kemudian para Menteri Nadine saya kira juga banyak membicarakan soal ini bagaimana membuat strategi atau cara kita menghadapi ini berubah dari cara-cara yang lama dengan cara-cara yang baru karena ekosistemnya sudah berubah perlu ekosistem baru tiga kaca kunci yang penting sebenarnya ekosistem baru itu talent polling collaboration and sharing esensi yang tadi Pak Rektor bicara sharing vision juga kita goal oriented kita harus punya target-target yang jelas apa yang harus dicapai kemudian juga kita harus mempersiapkan talent yang tepat karena kita sebenarnya kita punya kelemahan yang cukup mendasar mengenai talent ini karena talent manajemen talenta kita lemah kita nggak pernah tahu talenta-talenta hebat itu dimana saja sebenarnya kita lihat mahasiswa dan juga berbagai potensi ada itu bagaimana potensi itu luar biasa ada dan itu kita perlu perkuat begitu dengan menemukan talenta hebat itu menggrooming dengan baik memberikan akses biasiswa yang baik kemudian setelah itu setelah lulus kita kasih pekerjaan yang juga bagus ya karena sekarang ini bukan soal orang dapat akses pendidikan saja setelah pendidikan itu what next gitu misalnya sekarang kita banyak sekali LPDP ngasih biasiswa kan ke sekolah-sekolah terbaik di dunia dan kita harus tentukan dia sekolah apa tetapi ketika dia pulang dapat PhD dapat Master dapat MSG Master of Science dia pulang ke Indonesia dia mau kerja apa gitu nah kalau kita nggak sediakan infrastruktur dan ekosistem dan space yang baik bagi mereka untuk bekerja mereka akan mudah diambil oleh negara-negara lain banyak sekali diaspora kita yang orang Indonesia yang punya sekolah di sekolah-sekolah reputasi internasional karena dia nggak yakin dengan masa depannya di Indonesia itu akhirnya diambil oleh perusahaan-perusahaan global karena jauh lebih kepastian itu ada oleh karena itu kita harus mulai bangun manajemen talenta termasuk menata ini di kampus Pak talent-talent kuat kita di kampus itu ada mahasiswa itu harus diberi ruang untuk membentuk talenta-talentanya menumbuhkan talenta-talentanya dia baik di bidang sains di bidang olahraga maupun di bidang seni karena talenta kita bisa beragam nggak semua orang jadi saintis tidak semua orang bisa punya kemampuan di bidang seni tidak semua orang bidang bidang olahraga mungkin kampus-kampus besar dunia sekarang Pak itu meng-grooming ini talentanya untuk reputasi juga misalnya universitas top dia memilih beberapa orang yang punya talenta seni punya talenta sport olahraga science gitu sehingga nanti ketika ini naik jadi talenta hebat kemudian dia bisa mengangkat nama universitasnya nah ini saya kira salah satu yang penting untuk kita pikirkan ke depan nah oleh karena itu policy yang dibikin oleh Pak Jokowi dan juga dijalankan oleh Pak Nadine ini adalah membuka ruang bagi mahasiswa untuk membentuk talentanya gitu sehingga dia bisa menjadi siapa yang ingin dia bangun ke depan dan dia menjawab persoal masa depan seperti apa nah dia dengan konsep merdeka belajar dia bisa belajar dari siapa saja karena itu tadi kita break satu model pembelajaran without classroom sekarang breaking the the walls gitu belajar pada siapa saja kapan saja dimana saja itu akan terjadi saya setiap hari itu tanpa harus masuk kelas juga bisa belajar melalui berbagai informasi di internet begitu nah ini yang penting Pak sebenarnya memberi kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan talentanya dan tentu saja dia bisa memilih profesi yang akan dia kembangkan di masa depan dan tentu tidak bisa tidak di masa depan itu akan muncul apa yang disebut dengan hybrid knowledge dan hybrid skill saya itu dulu S1, S2, S3 saya ilmu politik ya tapi kadang-kadang ke depan kita nggak bisa hanya dengan knowledge kita di ilmu politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial itu karena persoalan-persoalan sosial kemasrakatan itu simpatnya juga multi-disiplin multi-knowledge multi-skill gitu jadi harus juga kita punya wawasan mengetahui ekonomi mengetahui sejarah mengetahui yang lain sehingga hybrid juga knowledge yang kita bangun nah itu yang membuat kita membuat ke depan tujuan pendidikan yang dibangun ini saya setuju saya apa yang disebut dengan vision Trihita Karana itu karena menurut saya itu Bali harus punya universitas yang menjadi champion bagi values yang ingin dibangunnya kalau mau merujuk Trihita Karana orang datang ke undiksa gitu mulai dari metode perkuliahannya, pembelajarannya, lingkungannya, kampusnya Trihita Karana tidak mungkin kita bicara Trihita Karana sebagai simbolik label saja Trihita Karana harus membadan mewujud di dalam keseharian kampus mewujud dalam tata kelola kampus mewujud dalam perilaku kampus mewujud dalam berbagai kajian dan juga riset-riset yang dibangun di kampus sehingga Trihita Karana itu betul-betul mewujud dan itu mudah sekali untuk campaign promoting Pak Rektor kalau kita pergi ke luar negeri atau mau reputasi internasional Pak Rektor tinggal bilang ke jaringan internasional kalau kamu mau bicara soal pembangunan berkelanjutan di dunia ini sekarang kan climate change dan soal-soal pembangunan berkelanjutan millennium development goals dan SDGs itu jadi isu kalau mau bicara SDGs secara praktikal jangan jauh-jauh datang aja ke undiksa gitu kalau mau promosi begitu Pak jadi tidak perlu bikin narasi apapun untuk mengatakan kamu datang ke undiksa kamu akan belajar tentang Trihita Karana dalam perkuliahan di dalam tata kelola sampai dalam eksistensi kampus itu baru kita membangun reputasi Pak jadi dalam kajian muncul riset-riset mahasiswa Trihita Karana jadi belis nah itu yang saya kira penting untuk kita bangun next nah rangka-langkahnya memang reform Pak nggak mungkin tidak Pak Rektor sudah dua periode ini pasti melakukan reform karena reform itu adalah cara kita untuk mewujudkan apa yang kita ingin bangun visi itu kan mungkin terwujud kalau nggak ada reform Pak reform itu adalah jalan kita untuk mencapai visi itu nah reformnya apa ekosistem tadi Pak ekosistemnya ditata kemudian kurikulumnya mulai kita benahi metode pembelajaran juga harus dibangun peran dosen juga iya saya ingin katakan begini Pak Trihita Karana tidak akan kita bisa benturkan atau tidak boleh kita benturkan dengan kemajuan teknologi atau kemajuan internet of things atau era revolusi 4.0 jadi values yang kita sebut Trihita Karana itu compatible bahkan memperkuat apa yang kita bangun sebagai era disruption jangan dipertentangkan kalau Trihita Karana berarti kita tidak menerima smart campus enggak justru smart campus adalah instrumen kita mencapai Trihita Karana teknologi itu adalah alat kita untuk mencapai kemuliaan yang harus kita bangun yaitu Trihita Karana jadi cara berpikir ini harus kita bangun jadi menjadikan kampus itu modern menjadikan kampus itu smart itu tidak berarti meninggalkan budaya dan nilai-nilai yang kita yakin tetap Trihita Karana menjadi core kuncinya dan itu nampak dalam pembenahan yang kita lakukan di kurikulum di metode pembelajaran termasuk dosennya kalau Trihita Karana implementasi doksetnya gimana sih pawongan kalau pelemahan mudah kita green campus kan sederhana limbahnya cara daur ulang recycle dan lain-lain itu itu visinya tapi kalau kita Trihita Karana dalam interaksi manusianya gimana cara memwujudkan di dalam perilaku di kampus karena konsep relasi manusia Niki harus jadi unggulan juga misalnya hubungan dosen mahasiswa di kampus yang menerapkan Trihita Karana itu konsepnya kayak apa kalau mungkin kalau Niki usul aja mungkin nanti Pak Rektor bisa merumuskan kalau konsepsi Bali itu kan ada tentang apa yang kita sebut dengan wicaksana tidak hanya mencari pengetahuan mengambil mengambil mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi pada titik tertentu dalam konsep manusia Bali ada kewicaksanaan ada kewisdom ada kebijaksanaan nah apa kebijaksanaan yang muncul karena konsep mencari ilmu di Bali bukan hanya untuk nawang dan bisa nawang itu tahu bisa itu mampu tetapi juga ada pantas dan patut pantas dan pantut itu ukurannya pantas itu kan berarti apakah layak ini disampaikan apakah itu sesuatu yang beretika diterima secara sosial patut itu kebenaran yang kita harus perjuangkan nah kalau misalnya relasi-relasi ilmu pengetahuan itu tidak hanya mengejar bisa dan nawang tetapi pantas dan patut maka jenana wicaksana itu yang jadi ukuran kalau mahasiswa karakter mahasiswa lulusan undiksa jenana wicaksana itu akan luar biasa pak karena karakternya adalah tidak sekedar mengejar ilmu pengetahuan tetapi menjadi bijaksana di dalam menentukan pengetahuan itu digunakan untuk apa dalam masyarakat itu konsepnya kelihatan itu menjadi budaya pembelajaran di kampus gitu bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa mahasiswa berinteraksi dengan dosen ada nilai juga yang harus dibangun nah itu kecil sederhana kelihatan tetapi membangun reputasi reputasinya enggak perlu diucapkan tetapi sudah nyata ada di dalam perilaku itu yang memang dharma sedana yang harus kita lakukan tidak semaca-maca kita bernormatif gitu next berikutnya tidak kira ini satu hal yang memang banyak dibicarakan bahwa strategi kita menjalankan tridharma pergulan tinggi itu harus kita mulai pikirkan mungkin kita mulai di di apa namanya di undiksa ini fokusnya Pak Rektor tadi sudah benar ada SDM Unggul itu adalah satu yang penting perbanyak pusat riset dan inovasi Niki tadi untuk kota pendidikan dan juga kampus-kampus yang kreatif selalu mulai dengan memperbanyak riset dan renovasi nah yang tidak kalah pentingnya adalah yang kita sebut inklusi dan keberlanjutan Pak kalau SDM terampil Bapak bicara soal bagaimana intrapreneurship itu tadi ya pembangunan karakter mencetak SDM terampil yang tadi intrapreneurship dan socio intrapreneurship itu harus dibangun kemudian risetnya itu riset yang komprehensif dan kolaboratif interasi dengan riset dan industri misalnya sekarang ada namanya teaching factory itu harus mulai banyak dibangun linkage antara pendidikan dan industri dunia usaha dan dunia industri itu harus betul-betul mau disediakan ruang apakah itu melalui kuliah jadi yang ngasih kuliah itu jangannya dosen tetapi juga para pelaku industri dan usaha sehingga lebih update kemudian juga program magang saya kira ini banyak sekali bisa dilakukan tetapi yang saya ingin tekankan yang inklusi dan keberlanjutan jadi bagaimana Universitas Pendidikan Ganesha ini bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berwawasan sociopreneur gitu inkubator sociopreneur ini penting karena kita menjadi solusi dari persoalan struktural tadi jangan hanya melahirkan mahasiswa yang job seekers atau job seeking gitu tetapi kita harus menjadi membuat mahasiswa job creator bisa melahirkan menciptakan pekerjaan ini persoalan yang harus kita tangani termasuk bagaimana membuat pengurangan kemiskinan gerakan literasi bagi pengabdian masyarakat kita harus lebih memasuk ke situ Pak apalagi Bali Utara saya selalu bilang ke Pak Gede Swindia Bali Utara ini harus digelorakan bukan hanya dari sisi ekonominya kayak kita ekonominya luar biasa potensinya tapi juga dari sisi seni dan artnya jadi Bali Utara harus punya identiti juga kampus itu harus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat munculnya identitas Bali Utara dalam kesenian dan bahasa misalnya bahasa pedawo sidetape itu kan punya dialek-dialek yang luar biasa yang harus kita konservasi juga jadi ada kontribusi kesananya juga ada tolerasi dan keberagaman ini Bali Utara juga sangat kosmopolitan terbuka banyak kampung-kampung muslim interaksinya dan kedepannya termasuk memperhatikan isu lingkungan Pak ini penting karena sekarang kita di Bali menghadapi krisis air juga Pak kalau kita lihat jumlah debit air yang muncul banyak juga bendungan kalau kita bangun bendungan besar tapi tidak ada airnya susah juga ini ada persoalan hulunya juga harus apakah itu yang kita sebut warna kertihnya itu harus kita banyak tanam pohon begitu tetapi juga di sisi lain kita berhadapan dengan intrusi air laut yang semakin dalam karena menyusutnya akibat sumur bol yang penggunaan air yang tidak terkendali oleh karena itu kedepan kita harus perhatikan betul isu air ini danau-danau yang kita miliki buyan, tambelingan, batur dan lain-lain harus betul menjadi concern kita dalam mengalapi persoalan ini jadi ketika terhitung menghadapi krisis air ini kita harus ada kontribusinya kalau tidak kita tidak ada kesumbangan untuk mengatasi soal itu itu yang ingin saya katakan next nah ini mungkin yang terakhir ya reputable ini menurut saya perlu dimulai dengan interaksi akademis ya jadi kadang-kadang ada satu yang kurang diperhatikan banyak teman-teman di akademisi kalau ingin membangun reputasi internasional itu bukan sekedar itu tadi Pak mengundang mahasiswa asing ke kita tetapi kita memperbanyak interaksi kita dengan dunia-dunia luar interaksi akademis kita ada dua cara yang sederhana yang saya pikirkan Pak satu website-nya undiksa itu perlu di upgrade dan diperkuat supaya betul-betul bisa menjadi wadah untuk membangun reputasi kita dengan dunia luar termasuk interaksinya jadi orang luar itu sekarang ini ingin mengenal suatu tempat tempat apalagi tempatnya di Buleleng Pak ngetiknya itu dengan internet Pak dia ketik kata kunci di Google kata kunci kemudian dia search dia ketemu jadi bayangkan orang yang ada di Oslo bayangkan orang ada di Birmingham Inggris atau di New York itu supaya nggak mengenal kita salah satu cara yang mengenal kita gimana caranya nggak mungkin kita mengenal kalau mereka suruh datang tapi membuat expose mengenai kita itu ada di dunia internet secara lebih bagus jadi gambar video tayangan-tayangan dan lain-lain itu semua harus punya wadah di website dari undiksa sehingga orang ketik kata trihita karana gimana cara yang ketik trihita karana yang muncul lah undiksa Pak gitu cara kerja sekarang ini agak berbeda gitu-gitu nah kemudian yang kedua mendorong banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ada di kalangan kampus ini diangkat sehingga sehingga dia punya reputasi nasional dan internasional misalnya contohnya climate change climate change ini kan sebenarnya luar biasa jadi isu global makin karena orang mulai menyadari pemanasan iklim global dan menimbulkan problem lingkungan nah di banyak tempat akhirnya orang mencari referensi gimana sih ngatasin climate change ada yang mau mulai dengan transisi energi dari sekarang energi baru terbarukan ada mulai dengan mengendalikan laju deforestasi forestrasi forestrasi hutan begitu sehingga tidak terjadi penebangan dan lain-lain nah sebenarnya Bali punya nilai yang luar biasa apalagi Pak Guh bicara saat Kerti itu kan ada warna Kerti, jagad Kerti, danu Kerti, segara Kerti, semua Kerti-Kerti ini lingkungan kalau bapak ibu sekalian lihat itu semua isinya sebenarnya soal bagaimana hidup kita harmoni dengan alam gitu nilai seperti ini yang justru perlu di upgrade Pak ke dunia internasional dengan reputasi saya juga agak gelos sedikit ada yang dulu pernah bikin desertasi di Leiden tentang Kerti-Karano dapat sumah komlo dianggap sesuatu yang baru padahal itu udah udah sesuatu yang hidup di dalam masyarakat Bali gitu itu udah terjadi dan dipraktekkan gitu nah ini riset-riset lokal kita itu yang mana bisa diangkat menjadi sesuatu yang punya reputasi nasional dan internasional dan menjadi solusi dari persoalan global dan kemunusiaan nah disitu pasti kalau sudah dikenal lewat karya diundang Pak lewat aktivitas seminar aktivitas fellowship profesorship dan lain-lain jadi kita yang mewarnai sebenarnya nah jadi ukurannya menurut saya dibalik saja jangan mereka yang banyak kesini tetapi kita yang banyak mewarnai dunia gitu itu yang mungkin agak idealis tapi memang harus begitu Pak masa kita jadi orang jadi tempat bagi datangnya mereka mereka betul datang kesini untuk belajar itu harus kita terima tapi kita juga harus membangun reputasi internasional nah kerjasama-kerjasama itu juga harus didorong Pak melalui riset tentu kita harus tahu agenda-agenda setting global sekarang ini apa isu-isu yang menjadi perhatian dunia itu apa energi baru terbaru kan jelas Pak jadi energi fosil ke energi listrik atau baterai dan Presiden Jokowi sekarang kan itu solar cell kemudian juga biodiesel itu adalah solusi kita menghadapi persoalan krisis energi kemudian pertukaran mahasiswa kemudian event internasional ini beberapa yang secara apa namanya hal-hal yang harus dilakukan tetapi intinya tadi itu tidak bisa kalau kita tidak membangun reputasi kita melalui hal yang paling sederhana websitenya dibuat lebih bagus kemudian yang kedua karya-karya dosen atau riset-riset mahasiswa itu diekspos secara baik dan kemudian bisa mewarnai seminar-seminar internasional pemikiran-pemikiran di dunia global dan itu akan membuat kita menjadi universitas yang punya reputasi internasional yang kita sebut sebagai agenda setter itu adalah agenda setting dalam menyelesaikan isu-isu kemanusiaan dan global jadi kalau agenda setting itu bukan trendsetter dalam pengertian gaya saja sekarang kan trendsetter banyak gaya kan sekarang gayanya itu sepatunya bisa sanglir ada yang warna hitam ada putih itu jadi trendsetter juga trendsetter bagus itu artinya berpikir sanglir ya tapi ke depan reputasi trendsetter itu bukan gaya tapi pemikiran solusi dari persoalan-persoalan nasional bahkan persoalan Bali Bali dulu selesai kita harus beri solusi nasional dan global saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada bahwa ibu sekalian mohon maaf ini memberikan beberapa perspektif yang mungkin agak berbeda atau mungkin hal yang sudah biasa bahwa ibu sekalian kalian dengar tapi intinya bahwa saya sangat berharap dengan Bali Utara ini untuk menjadi mempunyai reputasi kota pendidikan di Bali dan mewarnai bukan hanya Bali tetapi juga juga nasional dan global Oke Wanta Asapunike, Presidikatur Tidang Sina Banto, Parama Santu Om Santi, Santi Om Om Sosastu, berkenan memperkenalkan diri dulu, saya Madri Sutama, kebetulan lahirnya sama-sama di Ubud, Dukung Haji. Saya yang lahir di Padang Tegal Kajil. Mohon sedikit pendahuluan, ketika mendapat informasi akademis Pak Ari ini luar biasa, lalu dibilang dari Ubud, saya penasaran, ini kurinya di mana nih? Sempat saya pikir di Suramata Haram, di depannya museum. Akhirnya saya tahu, Puri Kawanan. Di Cang, seangkatan dengan Cok D di Puri Saren, sama Cok Bagus di Puri Kawanan Kau. Itu ulas tahun di atas generasinya Pak Ari. Jadi Cok Cok saya nggak tahu, karena nggak sempat satu sekolah. Berikutnya, untuk teman-teman, karena saya takir dan ada di Ubud, Pak Ari ini mengembalikan Puri sebagai pusat kebudayaan. Jadi yang sempat lumayan lama meredup, Duk Haji. Dan aura itu sekarang sangat kuat kembali, dan Puri Kawanan menjadi sentra baru bagi Titiangdu untuk membangkitkan kembali budaya tradisi kita. Terkait dengan bagaimana kita menjadikan, kita ini dikenal, luas di dunia internasional, kami dulu pernah punya tradisi festival dan konferensi budaya Bali Utara. Jadi dengan para penglingsir Buleleng dan penglingsir kampus, kami memiliki kegaguman yang sama dengan Duk Haji, berkenaan dengan eksistensi budaya Bali Utara yang sangat khas. Tetapi ada fenomena kurang mendapat perhatian. sempat berlangsung dua kali, 2009 dan 2014. Tapi karena persoalan anggaran waktu itu, tidak bisa dilanjutkan. Kalau itu berlangsung, di situ ada festival, ada konferensi, dan konferensinya memang khusus topiknya tentang budaya Bali Utara. di festival biasanya yang dipentaskan itu adalah hasil-hasil rekonstruksi karya-karya sejaman Buleleng yang dulu. Dan ini didukung oleh teman-teman dari Belanda waktu itu, berumur dari Liden. Nah, jadi karena Pak Gung mengapresyai ini, kami berharap dengan adanya setahun pukuturan yang lumayan pesat kemajuannya, mungkin bisa kita bekerja sama untuk membangkitkan itu lagi. Karena itu bisa menghadirkan banyak pakar asing yang menekuni seni Bali, khususnya memang banyak yang interes dengan seni budaya Bali Utara. Yang mungkin perlu dipikirkan adalah bagaimana kami bisa menjalankan itu tanpa mengandalkan dana dari dalam saja. Kalau ada jalan keluar mungkin bagus. Nah, sebagai cermin dari kekaguman para pendahulu kami di Undiksa terhadap budaya Bali Utara, ketika kami membangun perayangan, itu arahan beliau adalah gunakan sepenuhnya ciri arsitektur Bali Utara. Seumpama Wintenggala, mulai Cipuos, tidak ada semelancaran mereka, mungkin tentu saja yang berikutnya. Itu, kalau itu wajib pernah dengar Pak Gede Darne, sastrawan kita, ketika beliau hadir di situ, beliau menangis. Karena, loh kok di sini katanya budaya Bali Utara, terutama arsitektur, dan ukirannya itu diwujudkan atau ditampilkan seperti itu. Nah, untuk kita semua, dari arahan beliau yang sangat inspiratif, saya pikir apa yang beliau sajikan ini sangat berbobot untuk kita memajukan Undiksa Pak Rektor. Saya kemudian terinspirasi, kan beliau tadi mengatakan, yang paling sulit ini ngurusi pawongan berhita karana, upah rayangan gampang, lingkungan juga mudah dibayangkan. Saya berpikir, sepertinya kita perlu punya buku saku berhita karana untuk bidang pawongan. Jadi, jadi seperti itu. Sehingga kita semua punya semacam pedoman, berperilaku, baik keseharian, maupun akademis, yang mencerminkan sebagaimana harapan beliau bahwa kita betul-betul memang bisa berhita karana. Saya pikir seperti itu, mohon maaf kalau ada yang lebih, kurang, mohon dimahamkan. Yang duduk dengan pertama Shanti, Om, Shanti, 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 Om. Anggapi dulu, ya. Langsung dulu, ya. Silahkan. terima kasih. Selamat siang. Yang terhormat, Bapak Agung Ari Dwi Payana, Bapak Rektor, dan Bapak Ibu hadirin di ruangan ini. Perkenalkan, Tiang Mada Budiawan, Pak Agung, dari Fakultas Kedokteran. Ada beberapa hal yang menarik yang Tiang cermati dari pemaparan tadi. Terkait dengan bagaimana menghadapi era kita ke depan. Tiang barangkali bersyukur lahir sebagai generasi sandwich, ya. Artinya, generasi yang ketemu masa lalu, ketemu juga generasi milenial, adik-adik mahasiswa. Kita masih ketemu kaset. Sekarang, sudah tidak ada kaset. Adik-adik mungkin enggak tahu kaset. Nah, artinya begini, bahwa kami membutuhkan keteladanan barangkali, warisan keteladanan untuk berjalan beriringan dengan generasi-generasi baru ini. Karena kami mencermati dari paparan tadi. Salah satu kata kunci untuk bisa menghadapi era disrupsi adalah kolaborasi, kalau tidak salah. Tetapi, faktanya, sampai hari ini nampaknya kita masih terjebak pada politik identitas, artinya bahwa sulit untuk berkolaborasi, kompetisi menjadi sesuatu yang sangat kita agung-agungkan. Seperti barangkali Bapak Rektor beberapa kali menyampaikan, kita sebenarnya tidak suka ranking. Tetapi, setiap orang memperhatikan ranking. Di sisi lain, kita dituntut berkolaborasi. Tetapi, di lain sisi pula, kompetisi itu ternyata masih sangat dominan. Barangkali, kita agak sedih sebenarnya, ketika, kalau saja, barangkali Pak Agung juga mengikuti perkembangan bagaimana Indonesia berusaha untuk punya mobil listrik di zaman Bapak Dahlan Iskan dengan mengundang lima putra terbaiknya, membentuk tim Pandawa Putra Petir. Akhirnya, mobil listrik kita tidak kemana-mana, karena ternyata di antara lima Pandawa ini sepertinya sulit berkolaborasi. Andai kata ini terjadi, barangkali Indonesia sudah terdepan di teknologi mobil listrik. Tidak lagi baru sekedar membuat pabrik baterainya saja, tetapi sudah dengan produknya. Nah, bagaimana kira-kira untuk mengajak lebih mudah berkolaborasi daripada berkompetisi. Bayangkan mungkin demikian. Di dunia olahraga juga kita lihat cabang-cabang olahraga yang bergu, Indonesia agak sulit nambahnya. Cepak bola yang butuh kolaborasi dibandingkan dengan bulu tangkis yang individual barangkali jauh lebih mendunia prestasi kita. Nah, apakah ini ada korelasinya atau bagaimana aja mohon tanggapannya. Terima kasih. Memang ada dua hal yang penting ketika bicara tentang peradaban Bali. Pertama adalah memang kita harus menyelesaikan Bali itu persoalan-persoalan di Bali itu dengan Bali mawacara yang yang dasar-sisi itu harus memang ada kerangka pemikiran dan juga manajemen penyelesaian yang holistik dan integrated karena gak mungkin kita menyelesaikan persoalan Bali itu sangat parsial apalagi administratif. Persoalan lingkungan, persoalan energi, persoalan itu terlalu sempit kalau diselesaikan hanya oleh satu kabupaten atau satu wilayah. Itu saya kira fondasi berpikir pertama yang harus kita miliki untuk menyelesaikan soal Bali. Ini sebenarnya sudah dirintis oleh Kesari Warma Dewa dulu bicara soal Watan Island. Satu disebut dengan Bali itu sebenarnya pada Kesari sudah dimulai. Tetapi ketika Astonegara bermunculan mulai berpikir tentang ego daerah dan kemudian akhirnya penyelesaian Bali secara holistik secara integrated tidak selesai. Itu satu. Tapi di sisi lain kita harus menghormati dan menghargai bahkan memajukan keragaman Bali. Ini satu sisi yang lain. Jadi Bali itu bukan satu island yang seragam. Itu beda dengan manajemen pengendalian yang terintegrated dengan penyeragaman. Itu dua hal yang berbeda. Ketika kita ingin mengendalikan Bali dalam satu kerangka penyelesaian Bali mawacara itu bukan berarti keragaman Bali harus dihilangkan. Karena kita tahu Bali itu pusparagam. Tradisi yang hidup di dalam masyarakat Bali itu memang berbeda-beda sesuai dengan mawacara desanya. Desa mawacara. dan itu desa Kalopatra juga ada. Dan saya melihat berbagai karya yang luar biasa dari ekspresi keberagaman itu. Tidak hanya dalam budaya estetik tetapi juga budaya etiknya. Tapi kalau di sisi statua tentu kita ada pertemuan di antara keragaman itu. Statua kita sama lah. Di mana-mana kalau kita bicara soal tatua filosofi yang kita yakini kira-kira sama. Antara Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar itu walaupun ada desa Kalopatra dan desa mawacara ya tatuanya kurang lebih ujungnya kita tarik sama. Tapi ada keragaman sedikit di bidang budaya etik dan budaya estetik yang muncul. Ekspresi ritualnya, ekspresi seninya, arsitekturnya, itu kan semua beragam. Sehingga sangat baik juga dulu titik yang kebetulan melakukan juga tentang dan ini sebenarnya sudah dibukukan juga oleh Michelle Picard dengan kebalian itu. Tintik yang hebat sekali leluhur kita, pendahulu kita menemukan tiga kerangka agama Hindu. Tatua, Susile, Upecara, Upecara. Itu beragamnya di lapisan Upecara dan Upecara tapi satu di tatu sehingga itu memberi ruang ekspresi yang beragam. Ruang-ruang keberagaman ini tidak mungkin kita kemudian standarisasi kemudian melakukan penyeragaman. Yang juga ada riset dari Prof. James Danjaya dulu ketika dia meneliti itu, memang tidak bisa teridak ada upaya untuk menyeragamkan. Padahal itu harus hati-hati betul kita melihat keragaman Bali baik dalam pengaturan tentang desa adat ala Uluwampan. Uluwampan kita di daerah-daerah desa yang di pegunungan itu kan beda sekali dengan desa daratan. Tradisi tatak lolanya kepemimpinan Uluwapan itu beda sekali. Kalau kita datang ke Sekuwane ke Bayan Muncu kemudian Jerogedi Batur atau datang ke Uluwapan yang lain tentu kepemimpinan sosialnya juga beragam dan bahkan lintas desa Gebuk Domas dan lain-lain itu luar biasa dan sistem regenerasinya juga beragam. Ada ada urutannya dari ke Bayan sampai ke generasi keberapa itu baru setelah dia tahu nanti dia naik 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 nanti jadi ke Bayan tapi tidak boleh diseranggamkan dengan model-model pengelolaan desa yang sama dengan desa-desa kepemimpinan tunggal atau bentuk-bentuk yang lain. Di Pedawo Sidetapo lain-lain saya kira juga ada pengaruh yang harus kita lihat bagaimana mengelola tetap kelola desa yang berbeda. Bahkan yang kemarin sempat lihat rumah Bandung rumah Bandung di Pedawo pasti Detape itu itu konsepsi tentang perahiyangan dan juga bagaimana mereka mengelola aktivitas-aktivitas ritual dan aktivitas kasarian juga agak berbeda. Oleh karena itu saya setuju banget ini yang sudah sampaikan itu ke Pak Gede Swindiel ketika ceramah Pak Made Sutama bahwa Bali Utara itu perlu bikin satu showcase dulu kalau belum mau masuk ke konferensi dan festival showcase mungkin showcase-nya festival tapi showcase-nya bisa dilihat dari tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang showcase-nya satu kampus makanya yang gembira kemarin Pak Swindiel disetah semua bentuk lukisan seni ataupun craft yang datang dari Bali Utara di showcase-kan di kampus bahkan arsitektur kampusnya jangan ikut-ikut Bali Selatan dalam sisi desain pepatre dan lain-lain seperti sekarang saya lihat di Stam Pukuturan membangun perayangan yang pakai paras dan juga seni arsitektur Bali Utara coba kita lihat di Meduitarang di Julah di macam-macam termasuk juga di Puro Peninggildarma itu kan semua arsitekturnya khas sekali Bali Utara dan itu harus dipertahankan dengan cara showcase kampus mempelopori itu kalau kampus sudah mulai mudah-mudahan pemerintah kabupaten ikut masyarakat ikut jadi harus ada yang pelopori Pak untuk meng showcase-kan itu bangga punya arsitektur yang unik itu yang pertama kedua secara intelektual ini memang harus ditemukan bila perlu ada satu konferensi saya sepakat Pak Sutama saya sudah bilang juga Pak Gede itu harus ada kalau Balinese Studies itu dulu pernah didesain oleh Idebana Agung Madi Jelantik dulu bikin Society Balinese Studies yang khusus tentang Bali ini untuk Bali Utara saya kira juga bisa masyarakat akademiknya komunitas epistemnya bikin satu konferensi tahunan terkait dengan Bali Utara apakah itu bicara seni apakah itu bicara budaya ilmu pengetahuan sastra sains dan apapun bisa diangkat nah itu saya setuju Pak termasuk tadi bagaimana menurunkan itu ke dalam satu kerangka code of conduct dalam masyarakat kampus kadang-kadang kan gini kita sering suka label labelnya banyak tetapi betul gak itu mewujud saya sekarang ini kemana-mana ngomongin sastra paraga sastra wadi karena bagaimana membuat sastra itu mewujud di dalam diri kita ucapan pikiran dan tindakan kita bahkan menjadi sastra dresta bagaimana membuat sastra itu betul-betul menjadi dresta yang ngatur perilaku kita nah itu bisa dilakukan di kampus terhita karana harus jadi wadi atau paraga gitu lah terhita karana mewujud di dalam perilaku dan bisa disepakati code of conduct itu tergantung orang kampus gimana menjabarkan terhita karana itu diwujudkan di dalam kampus nah Pak Budiawan terima kasih Niki apa yang disampaikan itu betul-betul tajam dengan paradoks kita memang ada paradoks antara satu sisi bicara soal kolaborasi tetapi di sisi lain didorong kompetisi gitu ya nah memang di dunia internasional sekarang muncul istilah ko-petition gitu cooperation dan competition gitu nah itu digabung Pak jangan dikontraskan gitu lah kira-kira cara berpikirnya kalau-kalau collaboration saja tanpa competition ya saya juga pernah punya pengalaman kalau gak punya semangat untuk bersaing gitu akhirnya menganggap dunia itu baik-baik saja gitu dikat kelemahannya kalau collaboration tanpa competition Pak masyarakatnya jadi masyarakat yang menganggap sudah selesai tidak ingin mengejar sesuatu tetapi kalau competition tanpa collaboration tadi betul Bapak mepapas saja itu kita di Bali kan punya itu tradisi katanya Briok apa namanya selunglung sebayantake mebraya buku sepite kan gitu kolaborasi yang kita nilainya banyak bahwa tradisi kita buku sepite selunglung sebayantake mebraya gotong royong tapi di sisi lain tradisi yang muncul mau papas terus mau papas yang tadi dua orang apalagi sesamanya mau Bali yang tadi lebyan lain tadi tapi bali yang tadi itu kan rusak kita begitu orang Bali membangun sesuatu dianggap sebagai saingan tapi orang lain dianggap sebagai kehebatan nah itu udah ada konslet ya pak harus kita mulai berpikirnya dua-duanya harus jalan nih pak corporation dan competition akhirnya cooperation gitu dua-duanya harus kita pakai memang yang setuju bagaimana cara kita untuk mendorong teamwork dan lain-lain itu bukan sesuatu yang given karena kalau kita kan selalu adiluhung budaya kita adalah gotong royong tapi gotong royong gak diimplementasikan betul di dalam kehidupan gotong royong berbuat kejahatan juga bisa ada gitu sehingga ada korupsi berjamaah gitu kan ada gotong royong untuk korupsi juga ada tapi kalau gotong royong dalam pengertian bahwa ini menjadi nilai budaya kita dan itu untuk bagaimana memikul beban itu secara bersama-sama untuk mencapai kemajuan saya kira itu harus kita jalankan tapi tidak menghentikan kita untuk masing-masing berlomba untuk membuat sesuatu yang terbaik itu kompetisi pengalaman kita juga di pendidikan tiang dumun anak tiang tiang ajarkan tidak kompetisi tapi kolaborasi teamwork gitu tapi lama-lama juga dia merasa itu untuk bagus tapi dia tidak merasa bahwa itu jadi sesuatu yang harus diperhatikan achievement untuk mencapai sesuatu terbiasa berkompetisi akhirnya lebih banyak berkolaborasi nah itu di sisi lain akhirnya ada satu yang harus kita perkuat kompetisinya dibanding kolaborasinya jadi ada dua ini harus seimbang berjalan terima kasih tepuk tangan tepuk tangan om swastiastu yang terhormat kepada Pak Rektor dan Bapak Agung Aridwi Payana terima kasih atas kesempatannya saya langsung saja bertanya di Bapak sederhana sekali yang pertama adalah era sekarang kan era disruption sudah itu ada namanya kalau Pak Renal Kasali mengatakan era MO di satu sisi kita sebagai bangsa Indonesia dengan Pak Jokowi malah terbalik ini sittingnya ke desa yang lainnya ke Omega City malah kita pergi ke desa ini adalah sebuah cara berpikir yang berbeda pertanyaan saya sekaligus saran bagaimana kita atau cara kita mengajak anak muda atau sarjana pulang kampung membangun desa karena dari Kementerian Desa kan mengisyarakan bahwa desa akan maju jika satu pemudanya atau sarjananya mau pulang kampung untuk membangun desa sehingga itu menjadi sebuah acuan yang menarik untuk dijawab itu yang pertama terus yang kedua karena saya adalah dosen manajemen Bapak sehingga kata koordinasi kata kolaborasi kata sinergi kan sering sekali terdengar sehingga tetapi dalam tataran implementasi sangat-sangat susah dilaksanakan karena kadangkala masih ada dikotomi misalnya tua muda dan sebagainya sehingga masih juga ahli-ahli itu tidak mau duduk bersama Bapak sehingga saya minta saran memungkinkan misalnya Bapak sebagai inisiator dalam mewadahi kami yang muda-muda misalnya dokter muda atau profesor muda sehingga kami bisa bersuara pelitidak untuk memberikan ide-ide sehingga kami sebagai akademisi muda tidak saja menjadi pemain lokal tapi kalau bisa menjadi pemain nasional tentunya lewat jembatan dari Bapak terima kasih Bapak selamat pagi baik terima kasih Pak Armand jadi ada dua pertanyaan Pak Gu terkait dengan bagaimana cara mengajak orang agar para sarjananya kembali ke desa membangun desanya kemudian yang kedua bagaimana caranya bagaimana caranya agar para anak-anak muda yang ada di Bali bisa diwadahi dipasilitasi untuk berdialog oleh misalnya gongari atau tokoh intelektual yang ada di tingkat nasional untuk saling bertukar pikiran silahkan Pak Gu terima kasih sebenarnya sekarang ini di pandemi ini blazing in this guys orang kembali ke desa desa ini gantus semacam tempat tampung mungkin dari semua masalah-masalah di sektor perkotaan termasuk juga krisis di sektor formal pariwisata Bali banyak teman-teman kita semeton kita yang berada di sektor pariwisata di Denpasar di Badung itu karena situasi krisis di sektor pariwisata akhirnya pulang kampung pulang kampung kembali ke desanya pentenek malih ke pertanian ada pertanakan ada yang tukang bangunan ada yang kemudian ngalih mubu b mancing ada juga yang main layangan jadi krisis kita di pandemi ini membuat kita sadar betul bahwa akhirnya desa itu jadi tempat penampungan krisis yang ada di sektor formal maupun sektor perkotaan dan ini kita harus sadari bahwa kalau enggak kita juga ikut memperkuat desa itu akan akhirnya impolusi juga impolusi kan dulu GERD menyebutkan Clever GERD tentang impolusi pertanian impolusi ekonomi kita kalau orang semua datang ke desa dan desa kapasitasnya terbatas akhirnya berbagi kemiskinan di desa kalau kita tidak mau upgrade desa maka sekarang ini harus kita mulai memikirkan desa itu secara lebih komprehensif dan jangka panjang Pak Jokowi sudah dari awal kan kita menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dari desa dan dari pulau-pulau terluar karena selama ini kita membangun Indonesia itu selalu dari pusat dari Jawa dari Ibu Kota tidak membangun Indonesia itu dari pinggiran dari perbatasan dari desa-desa nah pertanyaannya bagaimana cara membangun desa di era sekarang ini yang kira teman-teman di Undiksa itu mulai bisa memikirkan ada dua hal yang penting yang pertama kita di era internet of things ini mulai memikirkan smart village desa yang tidak desa yang seperti kita organisir di masa lalu saja tapi smart village kalau dulu ada city smart city makin smart village karena apa karena untuk value added nilai tambah kita ke depan tidak hanya di produksi tetapi di sisi post produksi atau pasca produksi yaitu packaging dan branding dari produk-produk desa tersebut coba bapak ibu sekalian kalau kita membeli suatu produk itu tidak kita membeli produksinya itu saja tetapi memberi story dari produksi itu bahkan meyakini tentang apa yang di story-kan oleh produk itu saya contohkan dari semua beras yang ada kenapa kita membeli beras tertentu dengan harga yang lebih tinggi karena ada story-nya oh itu organik oh beras itu hasil dari produk jatiluih ketika orang bicara jatiluih itu tempat konservasi budaya yang harus kita ikut bantu jadi orang membeli bukan sengeta-ngeta karena produknya tapi story dibalik produk itu nah ini yang kita harus pikirkan sekarang ini di Bali gimana membuat sektor pertanian kita itu tidak hanya menjual mendapatkan satu saluran dalam rantai pasok yang lebih cepat melalui digitalisasi marketplace yang ada tetapi juga membangun story ini yang kita kurang kadang-kadang story dari semua produk kita misalnya di Bali Utara kalau kita ingin membangun story tentang produk-produk Bali Utara harus ada ini penting sekali menurut saya karena orang akan membeli di masa yang akan datang itu bukan dari nilai pengetian intrinsic-nya atau berapa tapi berdasarkan apa yang menjadi value dari produk itu kan orang akan bisa membelinya jauh lebih besar nah one field apa namanya smart field smart field itu kan membantu ekosistem di desa itu memanfaatkan piranti digital sekarang itu untuk memasarkan produknya misalnya marketplace-nya sudah ada orang akan beli produk tertentu masuk dalam marketplace orang bisa lihat di seluruh dunia ini marketplace-nya di buleleng seperti apa jadi digitalisasi itu keharusan dan kedua itu saya kira mulai pikirkan one field one product itu misalnya mulai dengan hal yang konkret saja itu karena kalau kita memperkuat desa tanpa smart field dan one field one product itu misalnya itu kita kan gagal untuk membuat sesuatu perubahan yang konkret di desa misalnya makin di desa-desa di buleleng kita bisa lihat si detapo apa pedawo apa banjar apa seririt apa kubur tambahan apa itu kan harus ada produk-produk yang khusus dimiliki oleh desa itu dan kemudian menjadi andalan ini secara konsisten harus diperkuat nah yang berikutnya soal koordinasi dan juga sulitnya apa namanya kolaborasi kita itu sering menghadapi masalah penyakit yang kita sebut sebagai ego sentrisme cara berpikir kita kubikel cara berpikir kita kompartemenisasi di kampus pun penyakit di birokrasi apalagi kotak-kotak fakultas pun terkotak-kotak di fakultas jurusannya terdepartemennya terkotak-kotak kubikel satu sama lain enggak pernah menganggap sebagai tim atau bagian dari menyelesaikan masalah mereka kubikel ini kan ada ada dindingnya makanya mereka belajar kan salah satu caranya breaking atau break the walls atau menghancurkan tembok-tembok disipliner yang kaku kalau di birokrasi ya birokrasi yang kaku urusan depsos ekumen sosial enggak ada hubungannya yang lain jadi ini tidak saling bicara antar kementerian antar dinas antar disiplin makanya harus ada multidisiplin interdisiplin interdisiplin itu memungkinkan break the walls nah ini harus kita pecahkan artinya jangan memelihara kubikel memelihara kompartemen buat proyek-proyek bersama latihan mulai anak-anak muda millennials campus bikin proyek bersama itu adalah cara break the walls dan itu di berapa perusahaan teknologi besar sekarang ini sudah menjadi cara kerja baru enggak ada sekat-sekat mungkin kalau kita masuk ke perusahaan IT itu enggak ada lagi yang kubikel semua transparan kaca semua ada ruangan orang kerja dimana bahkan informal kerjanya santai dia pakai jean dia baju kaos dia kerja tetapi dia kerja secara metrik dengan kolaborasi ada tim ini tim ini tim ini nah itu sudah cara kerja baru nah itu di kampus belum sampai di situ tapi kita mulai dengan munculkan space-space yang membangun satu hubungan bersama tidak kubikel tadi pagi saya sampaikan beri kesempatan anak muda pemikir terbaik untuk bikin satu space yang bersama bahkan di kampus yang di UGM tahun 10 tahun yang lalu yang dorong bikin launch untuk dosen biar satu dosen dengan lain yang ketemu di launch kalau dosen ke kampus kan lihat ke ruangannya udah selesai pulang juga dari ruangannya tidak pernah bersama berdiskusi kalau di di launch kan orang buat kopi di situ ada ngobrol ada diskusi ada buat project jadi penting ada launch kemudian nanti tahun depan di undik sehingga bisa saling dosen bisa saling ngobrol bersama terima kasih luar biasa sekali yang sangat saya hormati Pak Gung Haji Pak Rili Pak Yana Pak Rektor yang keroamat juga saya ingin menyampaikan saya setuju dengan apa yang menjadi pemikiran dari Pak Gung Hari pada hari ini terkait dengan polaborasi itu Pak Gung sangat sesuatu yang memang sangat kita perlukan ke depan seperti pemikiran pemikiran yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi ada satu hal yang sangat menggelitik saya Pak Gung kita punya Gedung Kirtia Pak Gung saya sangat ini sekali dalam konteks Merdeka Belajar mungkin pada hari ini juga saya usul pada Pak Rektor mungkin ada satu kegiatan atau mungkin belajar di luar program studi itu kita menuju Gedung Kirtia Pak Rektor mohon pendapatnya Pak Gung Haji sehingga kita bisa menggali berbagai sumber keharifan lokal yang ada di Gedung Kirtia itu bisa kita manfaatkan dalam berbagai bidang saya yakin dalam bidang pendidikan education pasti ada leadership juga ada sastra apalagi teknologi pasti juga ada intinya begini dalam konteks Merdeka Belajar itu anak-anak kita atau mungkin para dosen belajar beberapa SIS di sana dengan mungkin tidak bisa membaca lontar tetapi kita mendengarkan orang-orang di Gedung Kirtia itu yang membaca lontar untuk mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang patut kita apa namanya menjadikan sebagai sebuah yang bisa kita jadikan sebagai tren atau informasikan ke dunia luar sehingga memang undiksa ini memiliki ciri khas kebalian yang luar biasa yang patut kita jadikan sebagai trendsetter mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini mohon apa namanya bimbingan dan diskusinya dari Pak Agung hari ini terima kasih Bapak baik Pak Agung mungkin langsung ditanggapi Niki yang perlu dari Gedung Kirtia itu adalah kita bisa memahami mengapa Gedung Kirtia itu dulu dibentuk dan apa yang mereka lakukan itu sangat penting buat yang karena dibentuk oleh sebenarnya orientalis Belanda yang memang punya perhatian terhadap Bali dan kemudian mereka tidak hanya pada Gedung Kirtia tapi juga ada bawah negara dan lain-lain seperti Leving dan beberapa teman yang lain waktu itu tapi yang bagi titik yang penting sekarang bukan fisiknya Gedung Kirtia tapi ide dasar dari hadirnya Gedung Kirtia bahwa dia ingin melakukan proses tidak hanya konservasi tetapi juga mengenal lebih jauh sastra-sastra yang ada di Bali itu yang paling penting sehingga bisa diketahui oleh kalayak yang lebih luas oleh karena itu mungkin kita ambil Gedung Kirtia sebagai simbolik tetapi harus kita gunakan metode baru ini yang sudah titik yang lakukan di SM Puri Kawan karena bagi titik yang yakin bahwa banyak sekali sumber-sumber sastra itu bersebaran di mana di Bali di rumah titik yang cuma ada 42 tetapi di Puri di Griel di Yuma orang lain itu banyak sekali nah sekarang jangan sampai kita mengambil dari mereka kalau Gedung Kirtia kan mengumpulkan lontar-lontar dari berbagai tempat dibawa ke Gedung Kirtia kan kita jangan pakai metode itu lagi tapi kita serahkan pada kedaulatan keluarga tapi kita bantu di keluarga ini untuk melakukan konservasi dan digitalisasi sehingga kita tahu di keluarga itu sumber-sumer sastra apa saja yang ada di sana sangat banyak dan di masa lalu memang wajar ada banyak lontar yang isinya sama tapi karena enggak pernah tahu isinya orang merasa wah ini paling bagus paling hebat paling tenget padahal enggak tahu dulu orang bikin nyalin lontar kan dulu enggak ada fotokopi disalin lontar warige utarusade pengiwo itu semua disalin lewat salinan dan itu mungkin ada di tempat-tempat lain tapi karena kita enggak pernah membaca makanya kita hanya tahu bahwa ini paling hebat tidak tahu di tempat lain oleh karena itu titik yang mendorong sebenarnya satu bentuk model simpul simpul jaringan kepemilikan sumber-sumber sastra itu dulu titik yang dorong itu untuk perusahaan nasional perusahaan nasional jangan membeli lontar dari warga itu salah salah kenapa warga itu dibeli lontarnya kemudian dibawa ke perusahaan nasional atau dulu orientalis begitu diambil lontarnya dibeli dibawa ke Belanda atau ke tempat-tempat lain kita enggak harus begitu kedolatan lontar ada di tangan keluarga karena itu heritage keluarga pusak punya keluarga kita lakukan konservasi dan digitalisasi dan kedolatan keluarga besar kalau dia tidak mau buka ya jangan dipaksa tapi beri aja katalognya oh lontar tentang ini ada di keluarga ini tinggal kita cari kita minta keluarga itu untuk bisa membagi sumber sastrenya itu lebih penting supaya keluarga ikut bertanggung jawab juga terhadap pemeliharaan lontar-lontar jadi ini ke yang kita pikirkan jangan sampai gedung ketia kita jadikan hanya sebagai monumen saja tapi sebagai cara berpikir di masa lalu yang kita konteksualisasi pada saat ini kenapa yang terima kasih terima kasih